Drama menegangkan penyergapan begal perampas HP. Beginilah aksi penangkapan seorang pelaku begal oleh tim Jatan Ras Polres Goa di jalur Trans Sulawesi, Sungguh Minasa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sebelumnya, pelaku berinisial AR ini terlibat aksi kejar-kejaran dengan sejumlah polisi di jalan raya. Akhirnya, polisi berhasil meringkus pelaku setelah melakukan pengepungan dan blokade jalan raya. Aksi penangkapan ini membuat akses jalan raya sempat tersendak, sehingga mengundang perhatian warga. Pelaku yang merupakan residivis kambuhan ini mengaku telah delapan kali melakukan kejahatan serupa dengan cara merampas ponsel korban yang umumnya merupakan pelajar sekolah. Sebelum dirampas, korban diajak pelaku pergi dengan motor dengan iming-iming pelaku kemudian membawa korban ke tempat yang sepi. Dari situlah pelaku melakukan aksi perampasan dan meninggalkan korban sendirian. Dari lokasi penangkapan, pelaku dibawa ke Polres Goa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Modusmu bagaimana? Modusmu bagaimana? Anak sekolah. Anak sekolah. Bagaimana caranya? Kau iming-iming atau bagaimana? Imi-iming-iming. Bagaimana caranya? Kau pukul garik begitu. Maksudnya kau gertak begitu? Tidak. Cuma bertanya saja. Bertanya? Kau bilang apa bagaimana? Kau pukul garik begitu. Terus? Orang itu bagaimana? Bukan. Kalau misalnya bukang, ikut lagi juga. Terus kalau ikut, dia ikut sama kau bagaimana? Ya, saya tinggal di lorong. Kau kasih turun di jalan? Bara kau ambil barang-barangnya. Dari hasil penyelidikan sementara, AR beraksi seorang diri dengan mengincar anak sekolah dan berpura-pura menanyakan perkara penganiayaan dan menuduh korbannya adalah pelaku penganiayaan. Pelaku kemudian membawa korban menggunakan sepeda motor dan berhenti di tempat sepi kemudian merampas ponsel milik korbannya. Pelaku membawa korban tersebut mengarah ke suatu tempat dan pada saat itu pelaku mengambil atau merampas handphone milik korban setelah itu ditinggalkan.